Hai, saya Adnan Trianto Seperti yang anda lihat, ini adalah kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 yang berukuran 128GB Sedangkan ini ada kartu microSD duplikat yang berukuran sama dengan kartu bawaan dari game stick generasi 2 Sedangkan ini ada kartu microSD berukuran 16GB yang akan saya isi dengan sistem MWLX buatan sendiri Jadi video ini akan membahas bagaimana cara membuat sistem MWLX di microSD untuk perangkat game stick generasi 2 Perlu dicatat, pembahasan dalam video ini berhubungan dengan video-video saya sebelumnya yang membahas tentang game stick generasi 2 Sekitar seminggu lalu saya pernah membuat postingan bahwa saya menemukan sumber pembuatan kartu microSD milik game stick generasi 2 Perlu diingat, saya tegaskan bahwa kartu microSD buatan saya ini tidak basal dari sumber tersebut Jika Anda menemukan sumber yang disensor oleh forum MWLX tersebut, kemudian Anda mendownload beberapa file di dalamnya Maka Anda akan mengetahui bahwa beberapa file-file yang dikompres tersebut memiliki password Jadi, file-file yang terdapat dalam sumber tersebut diperkirakan file-file itu hanya untuk pihak disdiputor dari perangkat game stick generasi 2 Sedangkan basis dari pembuatan kartu microSD yang dibahas dalam video ini Berasal dari kartu microSD berukuran 128 milik game stick generasi 2 yang sudah saya beli dan saya backup Serta saya buat duplikatnya Mengingat besarnya data pada dua partisi sistem di kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 Maka saya tidak menyatukan partisi-partisi tersebut menjadi satu file image atau satu file backup Seperti yang sudah saya lakukan pada kartu microSD game stick light 4K Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, file-file backup atau image partisi 1 dan 2 dari kartu microSD milik game stick generasi 2 Serta sistem MLG buatan sudah saya sediakan di deskripsi Untuk software AOME Backupper versi Full dan software DGenius versi Profesional, silakan Anda cari sendiri di internet Tutorial cara menggunakan software AOME Backupper tersedia banyak di Youtube Sekarang kita masuk ke pembahasan utama Di folder D sudah tersedia 3 file yang dibutuhkan untuk membuat sistem MLG yang harus di ekstrak menggunakan Freeware 7-Zip Yang bisa Anda cari dan download di internet Kedua file ini merupakan backup atau image dari kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 Sedangkan file ketiga adalah sistem operasi MLG yang sudah saya modifikasi Sehingga bisa dipasang pada kartu microSD berukuran kurang dari 32GB Perlu Anda ketahui, perangkat game stick generasi 2 dijual dengan memakai 2 varian kartu microSD Yaitu memakai kartu microSD berukuran 64GB dan memakai kartu microSD berukuran 128GB Jadi, tidak ada perangkat game stick generasi 2 yang dijual dengan memakai kartu microSD berukuran 32GB Serta, tidak ada perangkat game stick generasi 2 yang dijual dengan memakai kartu microSD berukuran 16GB Akhirnya, proses ekstrak selesai Sebentar, akan saya refresh dulu Ini adalah hasil dari ekstrak ketiga file tersebut Di sini juga terdapat file text yang saya buat sebagai petunjuk tentang struktur dari hasil backup yang sudah saya buat Sedangkan ini adalah sistem operasi MLG yang sudah saya modifikasi Setelah itu, yang perlu Anda lakukan adalah membuka software AOME Backupper Ini adalah tampilan utama dari software AOME Backupper Lantas, masuk ke menu Restore dan cari file image atau backup dari partisi pertama kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 Kemudian, pilih partisinya dan tekan tombol Next Pilih directory dari kartu microSD yang akan Anda isi sistem operasi MWLX Setelah itu, tekan tombol Next dan tekan tombol OK Pada bagian ini, tinggal tekan tombol ini dan tekan tombol Yes Tunggu hingga proses copy partisi ke dalam kartu microSD yang berukuran 16GB ini selesai Waktu yang dibutuhkan saat proses ini tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop milik Anda Proses copy partisi pertama sudah selesai Tekan tombol Finish Setelah itu, lanjut untuk copy partisi yang kedua Masuk menu Restore, kemudian cari file image atau backup dari partisi yang kedua Ini dia filenya, kemudian pilih partisinya, kemudian tekan tombol Next Pada menu ini, pilih partisi yang kosong ini, lantas tekan tombol Next Pada saat muncul menu ini, tinggal tekan tombol ini Setelah itu, tunggu hingga proses copy partisi ke dalam kartu microSD yang baru selesai Harap diingat, proses copy partisi yang kedua ini memerlukan waktu yang lebih lama dari proses copy partisi yang pertama Karena partisi yang kedua memakai format partisi milik sistem operasi Linux Selain itu, partisi yang kedua ini memiliki ukuran sekitar 2GB Penggunaan partisi sistem operasi Linux, serta besarnya ukuran dari partisi ini Penyebab kenapa saya harus menggunakan software AOME Backupper Untuk membuat sistem MLX pada kartu microSD yang baru Jika proses copy partisi selesai, maka akan muncul window seperti ini Lantas tekan tombol Cancel dan tekan tombol OK Setelah itu, tekan tombol Finish dan tutup software ini Kemudian buka software Disgenius versi profesional Pada partisi kosong ini, pilih Create a New Partition Pilih Primary Partition Pastikan di sini memilih sistem FAT32 Dan pada kolom ini, beri nama Game Setelah itu, tekan tombol OK Dan tekan tombol Save All yang berada di pojok kiri atas Dan tekan tombol Yes dua kali Tunggu hingga pembuatan proses partisi baru oleh software Disgenius selesai Setelah itu, tutup software Disgenius Lantas, buka hasil ekstrak dari partisi ketiga Dari kartu microSD game stick generasi kedua Pilih folder ini dan pilih kedua file ini Klik kanan mouse dan pilih Copy Lantas, buka partisi terakhir dengan label Game Yang terdapat dalam kartu microSD card Tekan tombol kanan mouse dan pilih Paste Setelah itu, tunggu proses copy ini selesai Waktu yang dibutuhkan dalam proses copy file-file ini Tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer milik Anda Akhirnya, proses copy sistem operasi Mulek ke dalam partisi terakhir kartu microSD sudah selesai Sekarang Anda bisa menambahkan beberapa file-file room games atau ISO ke dalam partisi terakhir di kartu microSD ini Perlu dicatat, ada beberapa folder yang tidak boleh Anda ubah-ubah Karena jika Anda mengurangi beberapa file yang terdapat dalam folder-folder ini Maka sistem Mulek tidak akan bekerja Dan akan macet pada saat menu loading muncul Yaitu sebelum intro video game Street Factor 5 Jika dibuka file property Maka akan terlihat total kapasitas file-file yang terdapat dalam folder ini sekitar 600MB Di dalam beberapa folder sudah saya isi beberapa file room game untuk referensi Jika Anda ingin menambahkan beberapa file room game ke dalam folder tersebut Sedangkan file ini, jika dibuka dengan software bawaan dari Windows yaitu Notepad Akan muncul beberapa setting dari beberapa file room game Seperti misal, file room game tersebut memakai gambar cover dalam format PNG yang ditaruh di dalam folder tertentu Jadi berbeda dengan sistem RetroArt Gambar cover akan muncul jika Anda memberikan nama gambar cover dengan nama yang sama dengan nama room game Kemudian ditaruh di dalam kartu microSD card Sedangkan dalam sistem Mulek ini, nama gambar cover dan juga di mana Anda menaruh filenya harus ditulis di dalam file ini Jadi menurut saya cukup ribet Dan itulah mengapa dalam sistem Mulek ini saya tidak akan memberikan gambar cover untuk game-game yang saya tambahkan ke dalam kartu microSD ini Seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya pada kartu microSD yang memakai sistem RetroArt untuk perangkat GameStick Lite 4K Sekedar informasi tambahan, video intro terletak dalam direktori Splash Yang terdapat beberapa gambar-gambar format PNG untuk menu Mulek Akhirnya, proses pembuatan sistem Mulek pada kartu microSD Untuk perangkat GameStick generasi 2 sudah selesai Dan kartu microSD ini bisa dites pada perangkat GameStick generasi 2 Seperti inilah tampilan dari sistem Mulek hasil buatan sendiri yang terdapat dalam kartu microSD berukuran 16GB Perlu dicatat, video intro ini tidak akan muncul apabila sistem Mulek yang ada dalam kartu microSD terdapat permasalahan Seperti ada file korup atau terdapat kerusakan lainnya Sebelum videonya direkam, saya sudah membuat beberapa kali sistem Mulek pada beberapa kartu microSD yang memiliki ukuran berbeda Harap diingat, sistem Mulek ini mendukung game PSP dan PS1 tanpa kompres Jadi, file ISO game PSP dan PS1 yang akan dikopi ke dalam kartu microSD Tidak perlu diubah format filenya menjadi CSO atau CHD Saya akhiri dulu pembahasan kali ini Saya Raden Andrento, sampai jumpa